Pemerintah Desa Pematang Pasir melaksanakan sosialisasi Satgas Kamtikmas yang digelar di Aula Kantor Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Pemerintah Pematang Pasir menggelar acara sosialisasi Kamtikmas yang bertujuan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang ada di desa tersebut. Dijelaskan oleh Kamat Ketapang bahwa sosialisasi Kamtikmas ini disambut dengan baik oleh masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan aparatur desa terhadap lingkungannya, serta bisa bertanggung jawab atas jabatan dan melayani masyarakatnya dengan baik. Untuk sosialisasi dan pembentukan Satgas Keamanan dan Seketap Desa, Kecamatan Ketapang sudah melaksanakan 9 desa, dan insya Allah 8 desanya akan kita lanjut. Dan ini Alhamdulillah sangat direspon oleh para perangkat desa dan toko masyarakat, bahwa ini memang sangat direspon oleh masyarakat, terutama semangat yang disampaikan oleh para istri KAPE, dari Don Amil, Pak Kapolsek, dari Kamat sendiri. Sembakan kita semua aparat desa bisa lebih peka terhadap lingkungannya, dan bertanggung jawab terhadap jabatannya, supaya bagaimana masyarakat, masyarakat terlayani dan terhubungi. Artinya, aparat desa berkewajiban menciptakan itu semua, mengajak, mengayu-ayu masyarakat untuk sama-sama menjaga lingkungan. Yang perlu diaktifkan lagi, pertama, ronda. Pasca lebaran ini mungkin bisa meningkat, karena situasi ekonomi, bagaimana negara kita masih ada posisi pandemi, sehingga ekonomi juga masih terburuk. Tentunya, untuk mengamankan wilayah, kita harus menciptakan upaya salah satunya ronda malam. Untuk mengantisipasi kejahatan di masyarakat, apalagi perekonomian sekarang ini, karena masih masa sulit serta pandemi seperti ini, maka akan digalakan ronda malam supaya bisa menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing. Dari Lampung Selatan, Jupri Kontributor Berita 7. Terima kasih telah menonton!